Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman teman disini selanjutnya kita akan coba tes di Poco X6 Pro Untuk tes kamera disini ya Kita akan coba tes video Ya foto-foto Siang dan malam Sekaligus nanti kita coba tes juga Kamera makronya Nah sebelumnya saya belum pernah coba tes Atau perlihatan kepada teman teman untuk kualitas Makronya guys Nah disini ada Lensa makro dan ini gak gimmick cuy Ataupun gak hiasan aja Bisa dipake Nanti saya akan coba tes foto-foto bunga dari dekat guys ya Kemudian nanti juga saya coba Foto-foto ya Foto malam Kemudian video ya Dual video Nanti kita coba tes guys Gimana nanti untuk hasilnya Dan performanya gimana Di setiap lensanya guys ya Oke Tidak berlama-lama Langsung aja disini kita coba lihat dulu Untuk foto-fotonya guys Oke Nah sekarang disini kita coba lihat teman teman Untuk hasil foto-fotonya terlebih dahulu Ini saya coba foto di siang hari ya Nah ini saya coba dari lensa ultrawide ya Kemudian kita coba lensa satu kalinya Atau lensa utamanya nih Kemudian disini untuk dua kali digital zoom Nah teman teman perhatikan disini Untuk kualitas detail warnanya Ini tuh warnanya sama dengan realnya guys Seperti contoh disini kita coba lihat Untuk warna rumputnya itu sama dengan realnya seperti itu Jadi gak ada yang ditingkatkan disini Ini keren banget sih kalau menurut saya guys ya Jadi foto-fotonya tampak original Nah untuk kualitas foto-foto dekat seperti ini Bokeh seperti ini Ini keren banget teman teman lihat Untuk kualitas bokehnya ya Nah selanjutnya disini kita coba lihat Untuk hasil foto kamera depannya Hasilnya saya suka guys Dan ini real juga ya Real yang pada saat saya ambil tuh Fotonya seperti itu Bokehnya juga rapih banget ini guys Untuk Poco X6 Pro ya Nah kemudian saya juga disini coba Untuk kamera belakangnya nih Ya untuk ultrawide Saya coba pakai selfie guys Dan keren juga disini Nah disini saya akan coba perlihatkan Kualitas dari lensa makronya guys Saya coba foto-foto bunga disini Dari dekat kurang lebih disini Saya coba di 7 cm guys Dan hasilnya seperti ini Ini keren banget guys ya Enggak gimmick untuk lensa makronya Dan ini Uh mantep guys Warnanya juga ini real Seperti apa yang teman teman lihat ya Untuk foto bunganya Lewat lensa makronya Luar biasa guys Ini keren banget ya Nah selanjutnya disini kita coba lihat Untuk kualitas videonya di siang hari guys Oke saya coba tes disini Untuk kamera depan ya Ini di resolusi 1080p 30fps guys Nah ya Hasil yang seperti ini Dan ini stabil cuy Ya lihat Ini untuk kamera depannya Kita coba lari atau jalan sedikit lebih cepat teman teman Lihat ya Ini stabil banget ya Ini resolusi biasa ya Di 1080p 30fps Oke sekarang kita coba Untuk di SDR ya Mode SDR nya Oke Nah teman teman Kali ini saya coba tes Ini di 1080p 30fps SDR nya on ya Atau mode SDR nya aktif disini Dan untuk kualitasnya seperti ini Dan ini juga masih stabil parah cuy Lihat ya Mode SDR Uh mantep pokoknya guys Ya ini mah Emang oke sih kamera si Poco X6 Pro ya Jadi setelah update ke HyperOS juga Disini dia masih oke kameranya Oke sekarang kita coba di resolusi 1080p 60fps Untuk kamera depannya Nah teman teman disini saya coba tes Ini di 1080p 60fps Untuk kamera depan Dan ya teman teman bisa dilihat Ini stabil banget ya Keren ini guys Ya Poco X6 Pro kamera depan 1080p 60fps Stabil ya Beda dengan Poco F3 yang sebelumnya Kita sudah review kamera Itu untuk di 60fps kamera depannya Gempa bumi guys Kalau sekarang disini Lihat Ini stabil cuy Stabil parah sih ini Dan ini keren banget ya Oke ya Nah sekarang kita coba Tes untuk mode bokehnya guys Oke Ya oke Sekarang disini kita sudah aktifkan mode bokeh Untuk kamera depannya Cuman mentok di 1080p 30fps Dan itu udah bagus banget cuy Dibanding ya di Poco F3 sebelumnya Kita coba tes Itu cuma di 720p aja Untuk mode bokeh Ataupun di HP-HP Terbaru saat ini Kemungkinan mode bokehnya Cuma bisa di 720p aja guys Kalau ini sudah bisa 1080p 30fps Dan stabil juga guys Tuh Teman-teman bisa lihat disini Ini stabil juga ya Lihat Bokehnya Bokehnya Tuh belakang ya Keren Mantap teman-teman ya Oke Sekarang kita coba untuk kamera Utamanya guys Ya oke Disini kita coba tes Untuk kamera utamanya ya Ini di resolusi 1080p 30fps Ini di lensa utama ya Kita coba pindahkan ke ultrawide guys Nah ini dia ya Ini sudah di ultrawide Dan hasilnya seperti ini ya Tuh teman-teman Ya disini Untuk langitnya Kebetulan gak cerah ya Gak seperti pada saat saya Tes di Poco F3 tuh Wah itu lagi cerah banget Dan juga hasil-hasil fotonya Itu bagus-bagus cuy Nah ini kebetulan untuk Pengujian di Poco X6 Pro Langitnya ini berawan ya Tuh Oke Seperti ini teman-teman Kita coba Balikin lagi ke satu kali Nah ini sudah satu kali Dan kita coba zoom teman-teman ya Oke Kita zoom Nah ini dia teman-teman Maksimal di enam kali Dan pada saat zoomnya juga Ini smooth parah guys Smooth ya Tuh Keren ya Oke Selanjutnya disini Kita akan coba tes Di 1080p 60fps guys Untuk kamera utamanya Nah Oke Sekarang disini Kita sudah di resolusi 1080p 60fps guys Dan gimana Menurut teman-teman disini Kalau menurut saya sih Ini masih stabil ya Jadi kalau kita coba lihat Bandingkan dengan Performa sebelumnya ya Ataupun sebelum update Sama sih guys ya Untuk kualitas kameranya Di 1080p 60fps Ini stabil ya Untungnya stabil gitu ya Nggak ada perubahan disini Oke Teman-teman bisa lihat disini Nah Ya Tuh Lihat Oke Untuk rumputnya Teman-teman ya Tuh Ini stabil sih Ya teman-teman Tuh Oke Stabil Mantap Kita coba di 4K nya Nah Oke guys Sekarang disini Saya coba tes Ini di 4K 30fps Sebenarnya Di Poco X6 Pro Kita bisa rekam Di 4K 24fps Tapi disini Saya coba tes ya Di 4K 30fps aja guys Dan hasilnya Seperti ini ya Tuh Itu air mancurnya Lagi Dinyalain guys Kita coba Zoom disini ya Dari 4K ini Oke Ini dia Dan ini maksimal Bisa zoom di 4K itu Sampai 6 kali Dan pada saat zoomnya juga Dia mulus guys Enggak Nyendet-nyendet ya Oke Mantap teman-teman ya Ini untuk di 4K 30fps Oke Jadi gimana menurut teman-teman Untuk kualitas 4K nya Kalau menurut saya sih Ini masih sama sih Dengan Di versi MIUI MIUI lagi Versi HyperOS Sebelumnya ya Oke Itu dia teman-teman Nah Kali ini Saya coba tes langsung Di 4K Ya 30fps Tapi disini Mode HDR nya Saya aktifkan guys Dan ya Hasilnya Seperti ini Ya Teman-teman Bisa dibandingkan aja ya Dengan Video Ataupun tes sebelumnya Yang sebelumnya 4K Tanpa HDR Sekarang 4K Dengan HDR Jadi untuk kualitas Daun-daun pohon nya Seperti apa Dan untuk kualitas rumputnya Seperti apa guys Apakah lebih detail Oke Tuh pohon nya Ini keren banget nih guys Pohon nya guys Oke Seperti ini teman-teman ya SDR 4K 30fps Mantep banget Ini ya Di Poco X6 Pro Nah teman-teman Sekarang disini Saya coba tes Ini di Dual View Atau Dual Video Nah cuman sayangnya disini Di Dual Video Untuk kamera depan Dia gempa guys Gak se-stabil Pada saat kita coba tes Di Khusus kamera depan aja ya Seperti ini hasilnya ya Kita coba pindahkan Nah teman-teman Kalau untuk di kamera Utamanya Tuh Perekamannya Dia stabil Perekamannya guys Nah kalau kita coba lihat Kita coba bandingkan Dengan yang di kamera Depan ya Itu Kelihatan Gempaknya guys Oke Semoga nanti di update selanjutnya Di Dual View Di Dual View nya Itu Lebih baik lagi guys Untuk kamera depannya Minimal AIS nya aktif lah Oke ya Seperti itu Nah oke Selanjutnya disini Saya coba perlihatkan foto-foto malam ya Seperti biasa Saya coba dari ultra wide Sampai ke 2 kali Digital Zoom ya Nah seperti ini teman-teman Untuk hasilnya Dan disini saya coba Dengan menggunakan mode malam guys Hasilnya seperti ini Kalau menurut saya sih Ini udah oke banget ya Apalagi dengan foto-foto Yang bokeh seperti ini Lihat Bersih banget ya Noise nya minim disini Nah kemudian kita coba Untuk selfie Nah ini itu kamera depannya guys Seperti ini Saya suka Cuman disini untuk kulitnya Tone kulitnya Itu seperti kayak beauty ya Jadi mulus banget guys Tapi gak apa-apa Kalau saya sih suka guys Noise nya juga minim banget Nah ini untuk kamera selfie nya Kemudian kita coba lihat teman-teman Untuk foto-foto lainnya disini ya Nah ini teman-teman Lihat Mantep ya Tuh Ini keren sih Kalau menurut saya guys Untuk foto-foto malamnya Gimana nih bro teman-teman Ya komen di kolom komentar Selanjutnya kita coba lihat Untuk kualitas video di malam hari guys Ya Nah disini Saya coba tes ini Di lensa ultrawide Teman-teman perhatikan disini Untuk jitter nya Gimana Ya Memang sih Jitter itu pasti ada Ketika AIS nya aktif guys Ya Kalau misalkan ya AIS nya gak aktif Jitter itu gak bakalan Kerasa gitu ya Oke Nah Karena ya itu Yang mengakibatkan jitter itu AIS Tapi ya Videonya gempa Kalau ini kan stabil cuy Ini di malam hari Dengan kualitas ya Cahaya segini guys Jadi gimana nih Menurut teman-teman Untuk kualitasnya Kalau menurut saya sih Udah cukup oke lah Stabil Hampir stabil cuy Apalagi di video siang tadi ya Itu semuanya stabil Keren sih guys ya Untuk si Poco X6 Pro ini Nah selanjutnya disini Kita coba tes Ini di lensa utamanya nih Nah kalau di lensa utama Disini sedikit lebih terang Biasa ya guys ya Kalau lensa utama itu Memang seperti itu Beda kualitasnya Dengan lensa ultrawide Nah kalau di lensa utama Ini lebih detail Dan disini saya perlihatkan Memang jitternya Ya sama sih Hampir sama dengan tadi Ketika di ultrawide guys Nah ya Kalau kita coba gerak Secara cepat Dia akan kelihatan Jitternya disitu Ya Tapi keren nih Mau di ultrawide Ataupun mau di Kali 1 lensanya Itu aman guys ya Untuk Stabil ya teman-teman Untuk kualitas Ininya ya IS nya gitu Nah ya Ini kita coba Pindahkan ke ultrawide Tuh liat ya Bedanya kelihatan banget Nah ini kalau kita coba Ke kali 1 ya teman-teman Nah kalau kali 1 Dia lebih terang ya Lebih dapet cahayanya Gitu Nah selanjutnya disini Kita coba tes Ini di 4K Ini di 4K 30fps guys Ya di malam hari Dan hasilnya Seperti ini Detail Pasti guys Dia lebih detail Dari Yang lensa utama Tadi ya teman-teman Yang pakai 1080p 30fps Nah Ini saya pakai Di 4K 30fps Pasti kualitas gambarnya Jauh lebih detail disini Nah selebihnya Teman-teman Bisa di Simak saja ya Oke Dan untuk Kualitasnya Gimana nih menurut teman-teman Ya Untuk keseluruhan Di video Dan juga di foto Malamnya Di Poco X6 Pro Setelah update ke HyperOS Versi terbaru Oke Oke saya coba tes ini Kamera depan ya Ini di Malam hari ya Ini di low light Seperti ini Dan saya coba Ini di atas sana Ada Tower lampu Dan di belakang saya juga Disini ada tower lampu Guys Nah seperti ini ya Dan Kalau kita coba langsung Terkena cahaya di atas Ini untuk video malam Keren banget ya Oke Dan dia stabil juga Disini teman-teman ya Tuh Wih Mantap cuy Oke ya Nah sekarang disini Kita akan coba tes Untuk Mode bokehnya Guys Oke Nah sekarang teman-teman Saya coba tes ini Mode bokeh ya Lihat Di belakang ngeblur Dan kerennya Di Poco X6 Pro Mode bokeh Bisa di 1080p 30fps Guys Keren ya Yang waktu saya coba tes Di Poco F3 Itu cuma mentok Di 720p Aja ya Untuk mode bokeh Kalau ini Udah 1080p Keren guys Ya Tuh Kualitasnya juga Ini bagus banget Dan juga stabil Sekarang guys ya Ini untuk mode bokeh Stabil Keren nih Setelah update Ke HyperOS Versi terbaru Untuk Poco X6 Pro Mantap ya Kita coba mode HDR-nya Di malam hari Seperti apa Oke Nah teman-teman Sekarang disini Saya sudah menggunakan Mode SDR Dan Gimana menurut teman-teman Untuk mode SDR Ya Kalau menurut saya sih Ini udah Oke banget ya Dan ya Disini Tampilannya Jelas ya Oke Nah gimana menurut teman-teman Untuk kualitasnya Kalau menurut saya sih Disini udah Pastinya ya Kalau mode SDR Itu pasti bagus banget guys Nah ini dia teman-teman ya Tuh Oke Keren ya Dan juga dia ini Stabil cuy ya Mode SDR-nya stabil ini Lihat di belakang Oke ya Sip teman-teman ya Keren Nah itu dia tadi teman-teman ya Untuk hasil foto-foto Dan juga video Ya Di Poco X6 Pro Nah juga tadi Hasil foto-foto Dari makronya Dari lensa makronya Kalau menurut saya sih Itu udah bagus banget guys ya Tapi kalau kita coba bandingkan Dengan kamera Atau lensa makronya Poco F3 Itu jauh guys Itu lebih bagus Lensa makronya Si Poco F3 Karena dia sudah Tele makro guys Dia bisa Manual fokus Untuk lensa makronya Makanya dia bisa deket banget gitu ya Tapi disini Untuk Poco X6 Pro juga Udah oke lah Kalau segitu Udah Ya standar lah Di atas standar guys ya Untuk hasil foto-foto makronya Nah Kalau untuk foto Dan juga untuk Video ya teman-teman Di kondisi siang Dan juga malam Jelas berbeda guys ya Untuk di kondisi siang Itu pasti akan jauh lebih bagus Tapi Teman-teman ya Untuk di Poco X6 Pro ini Ketika kita coba Tes video kamera depan Di low light Atau malam Juga itu udah bagus banget ya Teman-teman ya Oke Dan mulus Dan disini yang paling keren sih Dia ini Stabil cuy AS nya dia bener-bener Aktif Jalan Intinya stabil lah Untuk kamera depan guys ya Itu mau di 1080p 30fps Mau di 1080p 60fps Itu stabil cuy Ini keren ya Nah jadi Kalau kita simpulkan Dari tes performance Gaming dan juga tes kamera Sebaiknya teman-teman Langsung saja Di update Ke versi terbaru ini guys Nggak usah nunggu lagi Kalau ada Notifikasi Langsung saja update Karena Kalau menurut saya sih Ya disini Masih belum ada bug Ataupun hal-hal yang aneh Gitu guys ya Pokoknya disini Masih oke banget Untuk audio The Atmos nya Juga keren banget Masih oke suaranya Ya Seperti itu guys ya Oke jadi itu aja teman-teman Disini untuk Review Tes performa Tes kamera ya Untuk si Poco X6 Pro Semoga ini bisa menjadi Referensi buat teman-teman Yang masih Bingung atau takut Update kapasitas terbaru Di Poco X6 Pro ini guys ya Oke Itu aja Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Sip Thank you